ya oke guys sebagai sama gue ya karena data agak bisa bohong ya oke hari ini Sabtu 6 April ya 2024 bener IHSG dalam posisi ya kemarin naik oke gue pengen bahas saham games laporan ke-4 2022 tiganya naik ya oke eh ke-4 2022 menurun dikit tapi masih worth it ya karena kalau lihat penjualannya sama ke tahun lalu ya nih nggak beda jauh ya dibandingkan tahun lalu ini 2 miliar dolar pendapatan dia 2,9 tahun lalu juga segitu ya yang bikin dia agak turun karena harga batubaranya nggak segede tahun lalu aja jadi selama batubara stabil begini di harga segini kemungkinan lo dapat dividennya bakal sama-sama gede tuh games yang ngedrop tuh MBAP MBAP gue kurang pasti juga kenapa tapi kemungkinan mungkin cadangan batubara tidak sebanyak yang lain ya sehingga ketika harga batubara agak ngedrop dia produksinya nggak jor-joran mungkin tunggu harga batubara naik lagi baru dia akan produksi jor-joran pasti saat momentum batubara naik kalau KKGI gue kurang tahu nanti lo cek aja sendiri ya KKGI sebenarnya gue males ya di tengah batubara lain bagus itu kalau MBAP mungkin gue paham kalau KKGI itu entah apa onernya ya nanti lo cari sendiri ya owner kasusnya itu apa ya katanya ya katanya dia kan mau pengen bangun di KM justru gue nggak suka dengan perumahan itu apa ya dia punya apa sih proper katanya bangun properti di KM itu ya nanti ini ini aja kalau KKGI lo cari tahu aja tuh kasus onernya gua ngomong-ngomong ya semoga semoga gue jujur udah KKGI nggak ngaruh di dividen nanti semoga ya minimal masih 25 masih ada gua udah nge-expect lebih ya maka KGI jujur aja gua pas lain aja ya Emang kita harus cek kredibilitas onernya juga ya harus nah itu kalau kaget gua lebih ke arah situ Mamin ya kalau MBAP mungkin cadangan batubaranya ya oke gue sekarang akan best games gue sebenarnya males ya MBAP dan KKGI itu gue masih bikin video nanti tambah robo gitu aja jadi gue dimini aja ya jadi gue cuman sedikit nyempil-nyempil gini aja ya minimal udah tahu lah tapi masih untung nggak masih untung gitu loh masih untung MBAP dan KKGI itu masih untung masih untung tapi kenapa bisa ngedrop begitu dua-duanya itu sudut pandang gua hipotesa gua ya pagi kalau kalau KKGI kalau udah bawa-bawa properti ya udahlah ya nanti lu Google aja tuh apa pernah di pengadilan pernah kasus abad lalu Google aja di juga ketahuan ya Oke Sam games ya Golden Energy si Mines ya eh eh lah dia lembar sambereda ada 5,8 memiliki Sam Golden Energy Resorts 62% GMR ya 30% ini ABMM guys anak usahanya ABMM dan masyarakat 7,5% ya ya 500 juta adalah di pegang masyarakat di bawah dan ini salah satu yang cadangan batu baranya tergede di Indonesia ya nomor satu PT Bia kedua bumi emang bumi itu parah banget kita nggak bisa ada regulasi ya harusnya dibikin regulasi itu loh harus bagi dividen berapa persen gitu loh ya duitnya kemana kan kita nggak tahu bumi terus games ya games ini ini juga termasuk yang gede maksudnya ketiga terbesar di Jon si games ini ya tiga terbesar jadi di tengah harga batu barang ngedrop tetap jor joran aman-aman aja dia mana-mana aja Oke kita lihat di video nih storynya dulu ya nah ini nanti ada cerita yang mau gua di ini ya kita lihat dulu sejarahnya dia kan udah keluarnya tanggal Eropesnya nih tahu soal bulan Mei tanggal berapa gua lupa tadi gua lihat tapi Mei lah nah ini nih ada yang mau gua ceritain itu gua buka dulu eh oke ya oke kita lihat di video ini dulu ya oke oke dia dari 2017 2017 18 19 bagi ya 20 nggak bagi terus 2021 23 selalu bagi sampai sekarang ya jadi dari 2017 hanya sekali aja nggak bagi 2020 nah gua ingetin kasus tahun lalu si games itu di Eropes nggak bagi dividen Jon ya di bulan eh di bulan Oh nggak aneh sini ayah ini ini nih 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 dia dia kan Mei ya di Mei Juni gua lupa Mei apa Juni kemarin di Eropes dia itu nggak bagi dividen ya akhirnya bikin saham itu robo gitu kan bread itu Juni apa Juli gitu gua lupa lah nggak bagi di Mei Juni Juli gua lupa Eropesnya kapan tahun lalu ya dia nggak bagi dividen Nah kalau lu terus ngikutin emosi kayak gitu terus langsung cut loss eh ternyata nggak selang lama berapa dua bulan kemudian dia bagi interim dua bulan atau tiga bulan yang langsung bagi dalam jumlah yang cukup gede gitu loh ya langsung bagi nih 848 gitu loh nah oke Eropes ini lu siapin case terburuk kalau dia nggak bagi ya tapi jangan langsung terpancing emosi gitu loh langsung langsung cut loss gitu karena dia pasti begini terim biasanya gitu loh nggak lama ya ya lu spare juga kemarin kan dia nggak bagi di final kan tapi udah bagi berapa kali tuh ditutup buku ini dia udah bagi tua udah tiga kali ya udah bagi kita harus fair juga gitu masa lu hanya karena Eropes sekali dia nggak bagi langsung marah gitu loh ya kamu udah bagi tiga kali di pembukuan 2022 ya udah bagi tiga kali nih ya tapi pas dia nggak bagi Eropes di Eropes yang nggak bagi kan jatuh harganya tuh tapi nggak selang berapa lama dia bagiin trim gede nih 800 sebab itu itu dia bagiin trim lagi 200 gitu dulu jadi siap-siap ya untuk Eropes T Eropes Trap ya ya tapi doain bagilah keduain bagi oke ini kita akan lihat kinerjanya ya jadi games eh dia transaksinya ini kecil ya jadi ini saham ini nggak begitu liquidnya tiga nya 387 juta itu tadi masyarakatnya juga kecil terus nadernya 86% ya nah kecil lah ada pemegang sama ada 6600 orang disini oke ekuitas 5,3 T 4,8 8,6 T dan sekarang 10 triliun ya ini banget 18 persen jumlah sumbreder 5,8 miliar book value 1700 sekarang harganya di 6000 dan itu PBV 3,4 ya oke PBV 3,4 labanya 1,4 T 5,3 T 10,5 T tahun lalu dan sekarang 8 T ya jadi menurun 23 persen tapi ini menurut gue sangat prestasi ya di tengah harga batu bara yang sudah melandai dia masih bisa cetak cukup tinggi ini ini sebenarnya prestasi menurut gue 8 T EPS ada 1364 tahun lalu 1791 ya nah dividen 184 lalu 806 yield 12 persen DPR 87 persen nah tahun 2022 dia bagi 1068 bagi 15 persen yield 60 persen nah tahun ini dia juga udah bagi 60 persen sebenarnya jual-jual ya tutup buku eh sorry pembukuan 2023 tuh dia dibagi 841 total eh ya bener kan ya 841 jual-jual ya 61 persen ya tapi punya bagi dua kali ya gua catat di RT di kan bagi dua kali kan hmm boleh lihat lagi nih John seribu dia udah bagi seribu John udah kebagi seribu sorry ini kan dia udah bagi nih seribu dijeratus oh seribu lapan ratus tunggu seribu lapan puluh tiga ya oke sorry udah lebih gede dari tahun lalu enggak tahu ya kenapa ditulisnya 800 seribu lapan puluh tiga bener-bener seribu lapan puluh tiga dia dibagi ya seribu lapan puluh tiga ya malah lebih gede dari tahun lalu ya hari juga ya dia dibagi 18 persen nih John bener kan ya bener ya seribu lapan puluh tiga itu udah DPR 80 persen nih ya nah berarti dia sisa seribu tiga ratus enam empat 281 doang IPS nya yang dia bisa bagi ya jadi sumpah mah dia bagi John juga kayaknya enggak enggak bakal gede gitu loh ya untuk final ini enggak bakal gede ya kalau hoki ya tinggal 281 ya oke tinggal 281 ini sudah berapa sini sudah gede-gede udah gede banget ya oke kalau ngacu data ini tujuh persen ya tujuh persen berarti kalau final paling jauh juga dia cuman bagi seribu lapan tiga kali tujuh persen coba kita eh sorry seribu tiga ratus enam puluh empat kali puluh persen lah kita genapin ya jadi total 136 finalnya ini juga kalau bagi 136 ya jadi lu jangan kecewa ya kalau dia cuman bagi ternyata yield 2,2 persen ya mentoknya emang cuman segitu karena dia udah bagi semua di interim di awal gede nah jadi potensi dua John dia bagi cuman segitu atau dia enggak bagi dia enggak bagi tapi seperti tadi gue udah cerita kalau jangan dia enggak bagi lo langsung atau bagi kecil langsung robo gitu loh karena dia nanti akan bagi gede di interimnya ngacu kasus tahun lalu gitu ya lu mau maksa gimana gitu loh ini kan dia udah tinggal dua ratusan nih ya seribu tiga ratus udah tinggal dua ratusan IPS nya lu mau maksa dia bagi berapa gitu ya oke John gue rasa gitu John ya oke jadi harga warasnya untuk saat ini ya games kalau dari IPS kali 10 aja 12.640 sebenarnya baru mahal nih kalau dari dividen oke lah kita pakai angka 1.0083 aja ya 1.0083 jadi 10.830 sampai 21.690 eh sorry 660 bener-bener bener-bener jadi 6.000 ya maka lu dapet kecil gede ya inget ya Johnnya jadi prediksi gua kayaknya my know kecil antara kecil atau enggak bagi my know antara kecil atau enggak bagi nah tapi namanya kalau misalnya enggak bagi kan biasanya harganya jatuh kan nah itu bisa lu manfaatin kalau lu emang lagi ada duit untuk serok ini di harga murah ya serok ini di harga murah karena biasanya dia interimnya gede intrimnya gede gitu ya kita respair lah dia udah dua kali lu bagi nih dia udah dua kali ya kalau dia udah dua kali bagi nih 800 dan 200 kan 1000 betul ya 1070 1083 gitu loh udah bagi lu gede total 15 persen 17 persen lah kenal lu masa hanya gara-gara final lu enggak bagi lu langsung ngamuk gitu kan lu gak mek gak waras John kayak anak kecil tantrum gitu loh ya bocil kalau bocah tak tahunya maklum lah kita begitu kan kita udah gede udah dewasa semuanya kan masa gitu aja tantrum ya ya banyak yang tantrum ya nanti banyak yang tantrum udah biasa tuh di indah orang-orang bedain sandra dewi dan dewi sandra aja nggak bisa John nggak bisa banyak yang nggak bisa maklum lu bayangin nggak kalau orang-orang gini main saham yang nggak bisa bedain sandra dewi dewi sandra tuh ya itulah isi-isi orang kita banyak ya terus orang yang ngira binomo tuh trading 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 menang diem-diem eh pas ketipu main draken marah-marah ya ketipu main draken nah itulah John ya oke John gua rasa gitu aja untuk games ya kinerjanya jadi eh ya gitu John oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya Shaye